selamat menikmati terhubungkan di TPU Tanah Kusir Jakarta jadi kita akan melihat kondisi terkininya setelah sekian lama beliau wapat atau beliau meninggal dunia bagi yang penasaran seperti apa sih suasana tempat di TPU Tanah Kusir, tontonin terus video dari Rijikuna Channel sampai selesai saya doakan yang selalu menonton video dari Rijikuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan keceritiki, dipanjangkan umurnya, yang masih jomblo atau belum menikah, semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah ketemu dengan jodohnya atau sudah menikah semoga diberikan keturunan yang soleh-soleha diberi Riziki yang halal, yuk langsung saja simak perjalanan saya menuju lokasi makomnya Komedian Dono Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini makamnya nih Yang ada kendinya tuh Dokter Andes Haji Wahyu Sardono Bin Citro Sujono Hah? Yang ini nih Tuh yang ada kendinya Nah kita doakan Semoga almarhum Mas Dono Di alam kuburnya Mendapatkan nikmat kubur Dijauhkan dari siksa kubur Ditempatkan oleh Allah Di tempat yang muria Wahyu Susson ila arwahi Dokter Andes Haji Warjo Sardono Binti Bin Citro Sujono Alladidufin fi hadal maqom Allah wazawzatihi Wausulihi wafurihi Allahumma gfirlahu warhamhu Wafihi wafu'anhu Allahumma latahrimna ajrahu Wala taqtina bada wabfir lana walahu Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yamidin Ya kena abudu wa ya kena senih dina Syurotan mustaikim Syurotan latin Al-Aumti alihim Ghalum al-tubi alihim Wala taul Linnabbi kfirli Wali walidayah Amin Namah Sedono itu lahir Di kota Solo Tanggal 30 September 1951 Dan wapat di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2001 Berarti Sudah 20 tahun Kepulangan beliau Lagi tenar-tenarnya Lagi terkenal-kenalnya Menjadi artis Nah disini juga Banyak banget Makam-makam artis yang lainnya Kalau untuk makamnya Mas Dono Alhamdulillah terawat ya Karena mungkin Banyak banget Perciarah yang kesini Apalagi sahabatnya Teman seperjuangannya Yaitu Pak Indro Nah itu Rel kereta Jabodetabek ya Kereta komuter Karena TPU ini Berada persis Di samping Rel kereta Dan sangat luas banget Dan untuk mas Dono ini Satu Liang lahat Sendiri ya Tidak kayak yang lain Karena yang lain itu Satu liang lahat itu Bisa sampai dua orang Atau tiga orang Dan ini anginnya Sangat besar banget nih Mohon maaf Apabila suaranya Terhadap oleh angin Yang itu kencang Terima kasih 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 Kematian pasti bakal datang Kapanpun Dan dimanapun Kita berada Tidak Baik yang muda Ataupun yang Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih